Hai nah misalkan template kalian udah muncul ya kan tapi di bagian sini koneksi internet nah seperti ini ya teman-teman caranya mudah kalian bisa kembali ya lalu kalian klik aja untuk caputnya ini pilih info aplikasi teman-teman bisa pilih yang izin aplikasi nah di bagian ini teman-teman aktifkan aja ya semua ya Nah untuk yang tiga ini jika sudah bisa teman-teman bisa kembali kembali nah teman-teman buka lagi nih ya kalau masih seperti ini kalian tinggal klik yang bagian pencarian ini ya paling atas nah kalian klik kemudian disini teman-teman tinggal pilih aja ya yang viral ini klik dan kita tunggu untuk loadingnya ya teman-teman nah ini kita tunggu aja ya teman-teman untuk loadingnya ya sampai yang hitam ini ya sampai habis nah seperti ini nah kalau udah seperti ini ya teman-teman tinggal Scroll Scroll aja dulu ya ya sebentar di sini teman-teman bisa pakai seperti biasanya ya kalian bisa coba di sini kalian pakai aja satu template nah sini aku akan coba ya terlebih dahulu nah klik aja yang menggunakan template lalu teman-teman bisa isikan fotonya seperti biasa ya teman-teman klik berikutnya nah disini kalian bisa export terlebih dulu aja atau kalian bisa kembali lalu kalian bisa repress ya lalu kalian buka lagi untuk cap judenya tadi ini klik aja yang buang ya Nah dan disini sudah muncul ya teman-teman tidak ada lagi eh yang seperti tadi ya masalah koneksi internet ini udah bisa ya teman-teman atau masih jika punya kalian masih belum bisa masih bermasalah kalian bisa ikuti saran teman kita yang ada di konten saya sebelum itu ya yang komentarnya seperti ini nah itu dengan mematikan DNS pribadi ya teman-teman dari pengaturan HP kalian sendiri di sini saya tidak ada settingan belum tersedia ya untuk DNS pribadi jadi saya enggak bisa praktekkan ya kalian tinggal ikutin aja seperti yang di komentar ini dan terima kasih untuk yang berkomentar atas sarannya hari ini untuk tutorialnya segitu dulu aja selamat mencoba dan semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati